Halo guys, so again, welcome back with me Oke, kalian sadar atau tidak? Jadi sebenarnya gini, akhir-akhir ini kan Moonton sering banget melakukan update Khususnya kayak sedikit perbaikan di masalah tampilan Atau di masalah posisi tulisan segala macem Dan yang menarik adalah, aku nggak tahu sebenarnya kalian sadar atau tidak Cuma yang jelas yang aku rasain ya, ini semenjak update dari Moonton Ini Mobile Legends jadi lebih enteng Bahkan aku bilang jauh lebih enteng Nanti aku akan sedikit kasih penjelasan apa yang dimaksud dengan enteng bang Kalau kalian tahu, mungkin kalian adalah salah satu orang yang sering nontonin aku pas lagi live streaming Kalian pasti sadar di mana belakangan ini aku sering banget kayak namanya Mobile Legends itu mengerasa kayak nge-freeze Nge-freeze itu maksudnya gimana? Nge-freeze itu maksudnya kayak kita buka di homepage-nya ya Di homepage-nya itu luar biasa lemotnya Bahkan untuk geser friendly saja itu nggak bisa ketika kita pencet ranker itu luar biasa Nge-freeze dan itu butuh waktu lama Sebenarnya kejadian ini nggak cuma anak wajah yang ngerasain Si Warpath pun juga ngerasain Bahkan Warpath sampai putus asa Dan akhirnya dia bikin akun baru Cuma kalau aku sabar aja nungguin dari Moonton untuk menunggu update Dan akhirnya sebenarnya ini adalah momen yang benar-benar ditunggu Ini adalah momen yang pas banget Setelah sekian lama akhirnya Moonton benar-benar memberikan update Dan sebenarnya ini nggak semua orang sadar Karena memang nggak semua orang mempunyai friendlist yang banyak Maksudnya seperti apa? Langsung aja kita jelasin Oke disini aku sudah buka Mobile Legends-nya Jadi akan aku jelasin beberapa hal yang sebelum update ini Benar-benar aku ngerasain kayak nge-freeze Kayak nge-lag segala macem Tapi ini pembahasan di luar masalah jaringan ya Kita nggak bicara tentang jaringan yang nge-lag Kalau itu benar-benar kayak pure ya Masalah dari sinyal kalian atau kartu kalian atau provider kalian Disini adalah benar-benar masalahnya itu datang dari sistem yang Dari sistem Mobile Legends-nya Dari Moonton-nya yang bermasalah Bukan karena jaringan Cuman masalahnya ini nggak semua orang ngerasain Jadi nggak semua orang benar-benar kayak ngerasain Nge-freeze seperti yang aku alamin beberapa waktu yang lalu Kalian yang sering nontonin aku live Mungkin sudah tahu yang aku maksud ya Jadi memang ketika aku kayak Apa sih namanya? Geser friendly segala macem itu ngelaknya luar biasa Itu kayak aku tuh kayak nyari temen aku yang di bawah ya Kayak misalnya kayak Legend, Epic segala macem itu nggak bisa Karena setiap aku geser kursornya ke bawah Itu dibutuhkan waktu yang sangat lama Bahkan untuk ACC pertemanan Untuk rangkat, untuk matchmaking Itu juga sangat berpengaruh terhadap nge-freeze-nya itu guys Dan ini juga sudah pernah dialami oleh Warpath Bahkan sudah aku jelasin tadi di awal Dimana Warpath benar-benar nggak sabar menunggu ya Karena memang Warpath kan Targetnya dia pengen top global segala macem Jadi kalau dia terganggu dengan freeze lemot segala macem itu nggak bisa Jadi akhirnya dia memutuskan untuk bikin icon baru Dan sebenarnya sekarang sudah di fix oleh Mobile Engine Nah, kenapa aku bilang nggak semua orang ngerasain apa yang aku rasain ini Jadi hanya sebagian orang aja Khususnya buat kalian yang mempunyai teman lebih dari 2000 Jadi disini aku akan sedikit menganalisis ya Jadi kalau misalnya pertemanan kalian di bawah 1000 Misalnya mungkin 500, 800 Itu nggak akan ngalamin apa yang aku alamin Artinya ini di update sebelumnya ya Sebelum update maksudnya Itu kalian lancar-lancar aja Kalian mencet matchmaking, mencet rangkat segala macem Kursor, friendlist atas bawah ACC pertemanan itu nggak ada masalah Tapi kalau pertemanan kalian di atas 2000 Ini yang aku perhatikan selama ini adalah Pertemanan kalian sekitar 2200 sampai 2300 ke atas Bahkan pas itu aku pernah menyentuh hampir 3000 Itu bener-bener nge-freeze-nya luar biasa Jadi hanya pertemanan yang kisaran 2000++ itu akan mengalami freeze Dan ini hanya berlaku di handphone Kalau misalnya di PC nggak ada masalah Jadi kalau kalian menggunakan PC sampai 3000-4000 Menurut aku sih nggak ada masalah Nah masalahnya gini Ketika pertemanan kita sudah banyak Melebihi jumlah yang seharusnya tidak sebanyak itu ya Itu masalahnya nggak bisa guys di hapus Aku pernah nyobain Ini kan ada hubungannya dengan koneksi Facebook ya Ada hubungannya dengan sinkonisasi dengan Facebook Jadi jalan satu-satunya adalah kita harus menghapus pertemanan Facebook Cuman nggak bisa langsung multi hapus gitu guys Kita harus menghapus satu persatu dari Facebook Dan itu butuh waktu lama sekali Jadi sebenarnya aku agak menyesal dulu ya Dulu-dulu Dulu aku kayak sengaja promosiin Facebook aku segala macam Sampai pertemanan aku full 5000 orang Dan itu sangat berpengaruh terhadap lemotnya Mobile Legends Karena memang aku menggunakan handphone untuk bermainnya Jadi memang berpengaruh sekali guys Makanya aku bilang ini nggak semua orang bisa ngerasain Karena hanya pertemanan yang di atas 2000 saja Friendly di atas 2000 itu baru ngerasain betapa lemotnya muntun Bukan muntun maksudnya Mobile Legends Di bagian homepage-nya ini sangat-sangat lemot Cuman gini Ini kita masih bicara tentang keadaan yang lemot ya Jadi walaupun dengan kondisi yang lemot Itu lemotnya hanya di bagian homepage-nya saja Hanya di bagian tampilannya saja Ketika kita sudah masuk ke ranked maupun klasik Ketika kita sudah bermas Wah ngomong apa sih Ngomongnya pelan-pelan dong bang Oke diulangi ya Ketika kita sudah masuk ke in-game-nya ya Baik itu klasik, ranked atau apapun itu Itu kita akan lancar jaya Walaupun pertemanan kita Melebihi dari 2000 nggak ada masalah Jadi Nge-freeze atau berat Atau nge-lag segala macam itu Hanya berlaku ketika kita berada di homepage-nya saja Atau berada di tampilan seperti ini yang kalian lihat Tapi kalau misalnya sudah masuk ke in-game-nya Itu lancar jaya Nggak ada masalah Cuman masalahnya itu cukup mengganggu Bahkan sangat mengganggu Kenapa? Karena ketika kita bermain Kita nggak bisa invite teman segala macam Karena nge-freeze dan itu bikin Aduh kalian nggak ngerasain guys Masalahnya guys Itu tuh bikin bete banget anjay Jadi gini Aku sedikit cerita juga ya Jadi saat itu Aku sampai Pernah Nyobain namanya software Untuk menghapus facebook Secara multi Dan Sekali dua kali berhasil Tapi Aku nggak tahu Kalau ada aturan dari facebook Dimana kita tidak bisa Sering-sering menghapus pertemanan Secara berturut-turut ya Dan aku melakukan itu berturut-turut Dengan menggunakan software Dan hasilnya Sekarang Status aku di facebook itu Diblokir Artinya aku nggak bisa Ngapus pertemanan di facebook Aku nggak tahu sampai kapan Aku nggak tahu itu permanen Atau gimana Cuma yang jelas Aku udah nggak bisa ngapus Pertemanan di facebook aku Jadi Harapan aku hanya satu Dimana aku menunggu Muntun melakukan tindakan Untuk membuat Apa ya Untuk membuat space Dari Orang yang menggunakan Atau orang yang bermain mobile legend Menggunakan handphone Itu bisa lebih luas lagi Spacenya Bisa lebih enteng lagi Sehingga Berapapun pertemanan kita Tidak jadi masalah Berapapun pertemanan kita Bisa lancar jaya Tanpa ada yang namanya Nge-freeze Nge-lag Segala macem Dan Ngomongan itu Akhirnya telah tiba Ya ini Sekarang ini Dimana Aku ngerasain enteng banget Kalian bisa lihat ya Ini aku sekarang Yang nggak enteng banget sih Cuma Paling tidak itu Jauh-jauh lebih nyaman Jadi Aku juga penasaran Dengan akunnya Warpat Apakah sudah normal Atau belum Cuma yang jelas Akun aku sudah normal Aku ngerasa Sejak update-an itu Kan kita tahu Tulisan online-nya ini guys Sebelumnya kan ada di posisi kiri ya Sekarang dia ada di posisi kanan Di pojok Jadi semenjak update itu Aku ngerasain jadi lebih enteng Aku Nyari pertemanan di Bawah Di atas kayak gini Aku Geser kursor ke bawah Nyari Temen-temenku yang ada di legend Di epic itu Nggak ada masalah Jadi sekarang aku bisa Bebas Invite siapapun juga Bahkan ketika aku masuk ke sini Melihat orang-orang yang Invite aku Dan Assessi segala macem Pertemanan Itu juga jadi lancar banget Jadi disini aku Special thanks ya Buat Moonton Karena sudah Melakukan update yang luar biasa Sehingga tidak berat lagi Jadi sekarang sudah jauh lebih enteng Disini aku mencari pertemananku Segala macem Ini jadi lebih enteng guys Kalau sebelumnya itu Astaga dragon dah Pokoknya Lemot luar binasa Pokoknya Luar biasa Lemot sekali guys Sekarang jauh-jauh Lebih enteng Jadi coba Kalian tulis komentar Di bawah Adakah dari kalian Yang ngerasain Sama seperti aku Sebelumnya Dimana kalian juga Mempunyai banyak pertemanan Dan itu kalian Mengalami nge-freeze Tapi aku sangat yakin Orang yang mengalami Hal-hal seperti ini Ini tidak banyak Ya karena Tidak banyak orang Yang mempunyai Friendly Lebih dari 2000 Jadi Aku nggak tahu Apakah kalian ngerasain Coba kalian tulis komentar Di bawah Atau mungkin Bang pertemanan gue Cuma 100 Tapi kalau lemot Ya lemotnya lemot gimana guys Kalau lemotnya masih bisa Di kursor segala macem Masih bisa diarahin Ya itu nggak ada masalah Lemotnya bukan lemot jaringan Sekali lagi Kalau lemot jaringan Itu bener-bener Memang faktor dari Internet kalian Ya ini nggak ada hubungannya Dengan internet Dulu aku pernah nyobain Namanya Ambin Facebook Segala macem Dan sampai sekarang Nggak berhasil Di sini sebenarnya Aku tidak mengkaitkan Akun Facebook Tapi tetap Pertemananku itu Tidak berkurang Tetap di atas 2300 Apa Di atas 2300 Bahkan kemarin Sempat nyentuh 2700 2800 Hampir 3000 Dan itu Sudah aku hapus Beberapa Makanya sekarang Sudah berkurang Sebelum di Benet ya Pertemananku di Facebook Jadi itu aja Sedikit video Aku kali ini Tentang Apa ya Update Mobile Legends Yang sekarang ini Lebih enteng Lebih enak dipakai Dan ada satu lagi guys Dimana Gini Ini nggak tau Apa cuma aku doang Yang ngerasain Atau kalian juga ngerasain Dimana sekarang Kalau kita masuk ke settingan Itu ada yang namanya Mode High Frame Rate Ini sebenarnya Hanya berlaku Untuk handphone-handphone Yang kelas menengah ke atas Artinya minimal Kayak misalnya Processor kalian itu Snapdragon 600 ke atas lah ya Tapi jujur Sebelum di update Itu handphone ku Nggak bisa Padahal Handphone ku ini Snapdragon nya Kalau nggak salah 660 Atau 630 Atau 650 Aku lupa Pokoknya sekitar segitu lah ya Itu sebelumnya Nggak bisa Sama sekali Nggak ada Mode High Frame Rate Tapi setelah di update Sekarang sudah nongol Mode High Frame Rate Ini gunanya apa bang Ini gunanya untuk Menang Menang Apa namanya Meningkatkan Meningkatkan grafik Game kalian Sehingga Lebih detail Lebih bagus lagi Dan lebih enak Untuk dipandang Mata Seperti itu Oke Jadi itu aja ya Sedikit video dari aku Intinya Aku disini mengucapin Banyak terima kasih Kepada Muntun Yang sudah memberikan update Sehingga sekarang Sudah tidak nge-freeze Dan Iya Aku seneng banget ini Karena aku sekarang Sudah bisa bermain Dengan leluasa Aku bisa buka Peti gratis Terus Peti medali ini Dengan sangat lancar Tanpa adanya Gangguan Buka profile lancar Statistik lancar Dan lain sebagainya Pokoknya sekarang Jadi lebih enteng Itu aja Mungkin video dari aku Terima kasih buat kalian semua Yang sudah nonton video ini Dari waktu sampai akhir So Jangan lupa di like Di share Di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye bye